Oke para Baci Per, silahkan subscribe dan komen di channel Youtubenya Baci Motor. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Di depan saya ada salah dua alat pembersih yang membedakan adalah satu jenisnya pom, satu jenisnya biasa seperti air ya. Dan kita akan buktikan mana sebetulnya yang paling bagus di antara kedua ini. Soalnya dari harga yang ini lebih mahal dibanding dengan yang ini ya. Jadi yang ini lebih mahal meskipun kecil dia lebih mahal tapi yang gede lebih murah. Kita akan coba, nah untuk pencobaannya ada baru ada untuk yang ini aja. Jadi nanti kita akan coba untuk yang lainnya. Nah kita coba dulu, ini ada klep, ruangan klep silahkan di auto fokus. Kelihatan ya? Jadi di belakang klep ini keraknya banyak banget. Ya oke bisa dilihat ya. Nanti kita akan isi penuh si pomnya ini. Nah nanti kita coba apakah bersih atau tidak. Dan untuk yang kedua kita cari motor lagi. Ya nanti nunggu untuk pengujian berikutnya. Ya untuk proses pembersihan. Untuk proses pembersihan ini itu si klepnya harus benar-benar menutup supaya kotorannya tidak masuk ke dalam. Jadi paling the best, paling terbaik dan paling sangat disarankan pembersihan throttle body terus dibuka. Supaya apa? Supaya kotorannya tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi seperti ini, ini kotor. Ya kotor, ini kotor. Jadi kalau disebrot, ditembak di belakang nanti yang terjadi adalah yang bersih ininya biasanya. Dalam ininya tidak bersih. Jadi dibongkar aja takutnya nanti kotorannya masuk ke dalam. Kalau kotorannya masuk ke dalam ya itu jelas berbahaya. Kita akan coba ya. Kita coba ini jenis pom. Ini yang agak mahal. Mahal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kocok-kocok lagi ya. Ya. Diamkan. Kita diamkan selama 10 menit. Biarkan dia bekerja. Kita nanti lihat atasnya apa kebersihan yang mana dengan yang model biasa ya. Ini yang jenis pom ya teman-teman. Kita coba sedot dulu. Sedot terus. Sedot. Colokan, colokan. Kalau langsung disebrot, takutnya kena bodi guys. Jadi kita sedot dulu. Sedot dulu. Sudah. Kita coba cek. Ini tanpa sebrot-sebrot. Ini keraknya. Jadi keraknya anggar ajaan. Tuh. Mungkin dia lebih luluh. Kita coba yang murah. Ini yang murah ya. Karena murah kita sebrotnya asal. Nggak golak ya. Lihat. Bergejolok. Nggak golak. Nanti kita coba ke motor yang baru ini kan. Bekas yang tadi jadi mantan. Nanti kita coba langsung pakai yang murah ini. Biarkan dia ngegolak. Panas ya teman-teman. Sekali lagi. Kalau butuh pembersihan. Usahakan klepnya tertutup. Jadi jangan terbuka. Supaya tidak masuk ke dalam ruang bakar. Biarkan dia bergejolak. Ngegolak. Nanti udah ngegolak. Kita sedot deh. Ya ini enaknya kalau yang murah. Sebrotnya asal. Dan banyak lagi. Udah sama murah. Banyak. Hati-hati kena bodi. Karena cairan ini berbahaya untuk bodi. Ya kita sedot. Ini bisa juga dipakai ke hidung ya teman-teman. Ini beli aja di online. Murah kok harganya. Kita coba ya. Kita coba center. Yuk. Hasilnya seperti ini. Sama aja. Ya. Jadi sama aja. Kerak di punggung klepnya masih ada. Sama aja. Jadi kesimpulannya adalah. Mau yang pom. Mau yang biasa. Untuk pembersihan noda-noda yang ringan-ringan. Seperti di throttle body. Atau di manipul. Itu sangat mudah untuk dibersihkan. Tapi untuk kerak. Yang di belakang punggung klep. Tetap kekeh. Kudu dibuka. Pakai amplas. Di amplas. Digere gitu tak. Pakai dibersihan. Disikat. Itu tetap adalah hal yang terbaik. Namun. Dari segi biaya. Tentunya untuk pembersihan klep. Dibuka itu. Biaya pelu. Biaya bongkar. Ya. Perlu biaya bongkar pasang. Dan itu lebih mahal. Dibanding ketika kita. Beli cairannya. Ya. Jadi kesimpulannya. Mau yang mahal pom. Mau yang murah biasa. Untuk pembersihan ringan. Itu sama-sama ampuh. Tapi untuk yang kerak-kerak. Di belakang klep. Membandel. Itu sedikit agak susah. Ya. Jadi tetap yang terbaik adalah. Pemongkaran mesin. Dibersihan. Karena itu. Yang paling aman. Tetapi. Dari segi biaya lebih mahal. Oke. Sekian. Informasi dan tips kali ini. Satu lagi informasi. Di Bacip Moto. Memang. Menerapkan sistem. Service injeksi seperti ini. Pembersihan total body. Ruang bakar yang si manipul. Dan di dalam busi juga kita bersihkan. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.